Dipanggilnya kapan ya? Kalau nggak salah hari Rabu. Saya lupa sih tanggal berapa? Ya, Bang sama Bang Ramin, gimana nih kedatangan ke KPI itu sendiri dipanggilnya sejak kapan sih? Dan atas laporan siapa? Dipanggilnya kapan ya? Kalau nggak salah hari Rabu. Saya lupa sih tanggal berapa? Atas laporan dari Jordi Onsuk. Terus yaudah datang ke sini memenuhi undangan dari KPI. Nah, untuk di dalam sendiri berapa pertanyaan Bang? Dan permasalahannya seputar apa aja? Itu saya yang jawab kali ya? Nah itu ini tentang, tadi ada tiga hal doang. Yang pertama itu tentang menanyakan gimana ini, proses ini dari kapan? Dari 2019, dari persenjataan materi sampai dengan sekarang. Yang kedua itu, Pak Ketuannya ngasih pandangan tentang kalau kita semua itu punya kewajiban untuk menjaga anak. Orang tua, pemerintah, lingkungan, semuanya memiliki kewajiban untuk menjaga anak. Yang ketiga itu tentang kasih pandangan tentang pemilihan diksi dalam berstand up komedi. Dalam membuat materi untuk stand up komedi. Ada tiga hal itu. Nah, kalau gak salah video itu tahun 2018-2019 ya. Itu bisa diseretakan gak sih Mas? Itu sebenarnya terbatas atau seperti apa? Ehingga akhirnya ada video itu muncul gitu. Acaranya terbatas. Karena itu kan acara show stand up saya. Yang dimana saya membuat show stand up satu jam itu setahun sekali. Namanya introduction gitu. Cuman memang saya sering mengupload hasil videonya sebatas highlight aja. Ini dari penampilan satu jam lebih. 10-15 menitnya saya upload sebagai bukti kalau saya udah bikin show di tahun itu. Tapi video itu ada di upload? Video yang bicara soal BP? Di upload? Di upload. Nah, itu melanggar IT-nya gak sih Bang sebenarnya? Karena kan tidak ada izin dari pihak sana. Gini ya, kalau... Kita harus tegaskan dulu. Waktu 2019 itu. Yaitu durasi videonya itu 15 menit. Nah, kemudian... Dalam tahun itu... Ada orang yang mengupload menjadi 2 menit. Dan 2 menit itu tentang keluarganya Ruben. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kalau kaitannya sama IT-nya. Benarnya yang membuat ini jadi masalah adalah yang 2 menit yang di-upload orang tersebut. Nah, kalau yang 15 menit itu... Itu kan kaitan dengan tema yang dibuat oleh Ridwan. Nah, 15 menit itu juga bukan tentang keluarganya Ruben. Nah, 15 menit, 2 menit keluarganya Ruben berarti masih ada 13 menit tentang hal lain. Nah, kalau... Berkaitan dengan melanggar atau tidaknya undang-undang ITE... Kalau menurut kami itu tidak. Nah, karena... Tadi Robin juga jelaskan di dalam. Karena... Apa yang konteks tentang keluarganya Ruben ini adalah respon. Dari masyarakat tentang videonya keluarganya Ruben. Itu menurutku. Tapi pihak kuasa hukum sebelah sana pun mengatakan bahwa ini ada unsur pidana. Terkait undang-undang ITE itu sendiri, Bang. Karena bicara etika roasting, bukankah ketika roasting itu harus ada sosok itu di depan komikanya itu sendiri? Ini yang perlu ditegasnya satu. Ridwan itu tidak merosting. Ridwan itu lagi show. Karena tadi Ridwan juga dalam jelaskan roasting itu adalah segmen. Jadi roasting itu benar. Dengan pendapat yang pernah ada. Roasting itu adalah di mana harus ada persetujuan dari pihaknya. Yang kedua, pihak tersebut ada di situ. Menjadi undangan. Nah, Ridwan ini kan tidak mengundang Ruben. Dan Ruben juga tidak ada di situ. Bahkan bagian tentang Ruben itu adalah bagian kecil dari keseluruhan tema yang dia bawakan. Nah, Ridwan sendiri siap untuk dilaporkan ketika dilaporkan oleh Ruben nanti? Siap menghadapi ini? Tidak ada orang yang siap untuk dilaporkan. Itu style. Ada orang yang siap untuk dilaporkan. Melaporkan itu kan hak. Dilaporkan itu karena ada orang yang melaporkan. Nah, semuanya kembali sama yang menerima laporan. Tapi Ridwan sendiri sudah meminta maaf secara pribadi ke Ruben? Enggak. Kenapa alasannya? Ya, tidak ada alasannya saja. Berarti tidak perlu meminta maaf ketika roasting itu dilakukan? Itu bukan roasting. Tapi gini, gini ya yang mau kita tugaskan lagi. Ruben juga secara langsung kan belum pernah menegur Ridwan. Ruben juga secara langsung belum pernah meminta Ridwan untuk minta maaf. Ini kan masih bergulir di media masa. Ini kan komunikasi media masa. Tapi kami sebagai kuasa hukum akan mulai pembicaraan ini dengan kuasa hukumnya Ruben. Kami akan minta waktu kuasa hukumnya Ruben untuk mendiskusikan isi. Apa nanti harus minta maaf atau tidak? Setelah itu nanti baru kita sampaikan. Tapi ketika Ruben menegur di media sosial itu sendiri, ada unsur ITN-nya juga nggak? Selesai itu juga dihapus sama Ruben. Oh, sudah dihapus sama Ruben. Sudah dihapus. Dan video yang 2 menit itu apakah masih beredar di dunia maya? Kalau yang 2 menit masih beredar. Masih bisa diakses sampai sekarang. Masih bisa diakses? Berarti ada juga keinginan untuk melaporkan penyebar video itu? Dari pihak Abang sendiri? Itu belum terpikirkan kesamangan. Makanya kami mau bicara dulu sama kuasa hukum. Ini kan yang mau kami sampaikan kepada kuasa hukum. Ini permasalahan. Ada orang yang mengupload. Memotong video tersebut, diupload. Ini yang menjadi booming. Ini yang menjadi permasalahan. Sementara video aslinya itu ada di 2019, 2020, sekarang 2021. Ada keinginan kapan ketemu pihak Ruben? Tepatnya mungkin minggu ini. Minggu ini ya? Minggu ini. Terima kasih.